Hai semuanya, selamat datang kembali ke Waktu Belajar John Bowles Seperti yang sudah saya janjikan di episode lalu, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang emosi Emosi? Apakah emosi itu? Di otak kita ada sebuah sistem bernama limbic system Limbic system lah yang memprogram emosi manusia Seperti yang kita tahu, emosi ada emosi yang positif dan emosi yang negatif Seperti apa contoh emosi positif? Bukannya emosi itu selalu negatif Itu mungkin karena kalian selalu kebanyakan dengar-dengar kata emosian ya Tidak semuanya seperti itu Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan dua murid baru saya Velmo Halo, apa kabar semuanya? Saya Velmo Saya berumur 22 tahun dan hobi saya adalah NERVGUN Playing for all day? That's what I like Dan LESI Hai semuanya, nama saya LESI Saya berumur 24 tahun Saya suka membaca buku Dan bermain trompet Oke, pada kesempatan hari ini, dua orang itu akan membantu saya dalam menjelaskan level emosi Jadi, emosi pada limbic system akan mengontrol dan meregulasi sebuah energi yang disalurkan pada tubuh kita Dan energi yang disalurkan ada yang positif dan juga negatif Bagaimana cara kita mengontrol energi yang positif dan negatif? Karena yang pasti emosi kita selalu naik turun Ya, manusia memiliki emosi yang kalau diibaratkan berbentuk seperti tangga Ya, negatif di bawah dan positif di atas Untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, kita harus naik seperti tangga Boleh dilihat seperti ini kurang lebih Ya Ada banyak sekali emosi yang bisa kalian lihat ya Emosi ini berada di otak kalian dan tidak bisa dihilangkan Itu kenapa seperti tangga? Tangga di rumah tidak bisa hilang Kecuali di bom atau di apain Tapi tidak bisa hilang Untuk kita mau naik ke lantai dua Mau tidak mau kita harus menangati tangga Tidak bisa dihilangkan tangganya begitu saja dan kita langsung ke lantai dua Tidak harus dinaikkan Ya, naik Pada saat mungkin contohnya orang sedih Dia harus naik untuk menjadi gembira Oke, kita akan bahas beberapa level emosi di sini Dari yang terendah sampai yang tertinggi Yang pertama, apati Yang kedua, naik satu langkah Sedih Naik satu langkah lagi Takut Takut Pasti semua orang nyari gue Abis ini Gue harus sembunyi Apa-apa yang gue harus sembunyi? Gue gak berani lagi gini Gue gak tahu lagi gue harus siapain Kita naik lagi ke satu level Lebih tinggi Itulah rakus Atau nafsu Eh, kita harus cepet ya Aduh Aduh Kayak gini Ketinggalan nih Dia masih ketinggalan Aduh Buru-buru 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 Uyak, ini bukan saya lagi Aduh Buru-buru Terus sembarin semuanya Terus sembarin kita Aduh 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 Kita harus cepet Aduh Langsung broadcast Kayaknya semua gue Aduh Aduh Ternyata gue belum jadi tuh Aduh Naik Satu tangga lagi Ke level Marah Gue udah bilang Jangan dulu Di post Kenapa lo post sekarang Kan gue belum liat Hasil editan lo Ya elah Lampaknya jangan sotoy Lo juga baru gue kalah Sotoy sih Rantakan semuanya Bill Gates gak mau lain kerja sama kita Kalau gini Rantakan udah Jangan sotoy Biar gue liat dulu Hasil pecah lo Udah Panggil HRD Lo gue pecah sekarang Dan Kita naik Satu level lagi Ke level Sombong Ini Semuanya karena gue Gue yang lakuin Eh makanya Lo tunggu dulu Gue Ini Belaklar kan Kebenaran Jadi Hey C'mon C'mon The one and only Velmo Velmo V to the O Velmo Let's go Pass Udah makanya Biarin selain Semua keguel Hahaha Luwana kecil Semua kecil 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 kayak N-Man dong Sehabis sombong Kita naik Satu level lagi Ke level Semangat Ayo Ayo guys Gapapa Gapapa Semuanya tetap tenang Tenang aja udah Gapapa Kita semangat terus Ayo Itu gapapa Itu cuma detail kecil Kita bisa baikin Ayo Bisa Bisa Tetap Kita bisa berbaikin Itu semua Ayo Ayo Semua Ayo Oke Siapin semua ya Tim Delta siap Tim Beta siap Tim Alpha siap Loh Gombang tidur Setelah semangat Kita naik Satu level lagi Ke level Menerima Ah udah Alhamdulillah Ya Sampai aja Tenang aja Udah Udah selesai semua Alhamdulillah Ya guys Semuanya tenang Kita bersyukur aja dulu Ya Kita bersyukur Ada cobaan Ada kendala Tapi tetap aja Kita semua harus bersyukur Oke Ya udah Gak usah sedih Let's go Let's go guys Kita naik Satu level Dari menerima Damai Mengapa kita Saling membenci Awalnya kita Selalu memberi Apakah mungkin Hati yang murni Sudah cukup berarti Dan Kita naik ke level Paling atas Level terakhir Pencerahan Enlightenment Alhamdulillah Wasyukurillah Bersyukur Padamu Ya Allah Kau berikan Kami saudara Indah dalam Kebersamaan Itu kurang Itu kurang lebih Beberapa level Emosi yang kita punya Seperti yang sudah Saya katakan tadi Setiap emosi Mempunyai Energi yang berbeda Jadi seperti yang saya bilang Seperti tangga Memang seperti tangga Dan terkadang Lompatan dari tangga-tangganya Sangat cepat Kadang Kita pernah sedih Dan setelah mendengar Sebuah kabar Dari sedih Kita bisa langsung Senang Aduh Kenapa tiba-tiba Batuk Gini sih Aduh Menjadi sedih Benat nih Kalau Corona Gimana ya Alhamdulillah Wasyukurillah Bersyukur Padamu Ya Allah Begitu juga Kita sedang di level damai Emosi kita damai Tetapi Mendengar sebuah cerita Mendengar sebuah berita Yang sangat memprihatinkan Kita bisa langsung turun Kesedih Suatu hari Di negeri Anta-beranta Tinggal tiga Babi kecil Wow Babi kecil Ya Pasti imut sekali Babi Babi itu Ingin membuat rumah Dari bahan-bahan Yang berbeda Oke Menarik Babi yang pertama Membuat rumah dengan kain Babi yang kedua Membuat rumah dengan jerami Dan babi yang ketiga Membuat rumah dengan batu bata Wah Senang sekali Rumah mereka berbeda-beda Tiba-tiba Datang serigala besar Kok Kok jadi Serigala besar Serem juga Dan serigala itu Meniup Rumah babi Yang memakai Bahan kayu Dan memakan Makan babinya Kok jadi serem Cintanya jadi kayak Kanibal gini Kanibal juga sih Kok jadi serem gini sih Dan kemudian Serigala itu Meniup rumah babi jerami Dan memakannya juga Kenapa Kok kenapa Dimakan semua Babi ini Kenapa Dimakan semua Babi ini Saya suka Babi Apabila Ada temanmu Yang sedang bersedih Dan Tiba-tiba Dia marah Tidak usah khawatir Buktinya Dia sudah naik tangga Walaupun belum naik Sampai senang Ya Sedih Ya Dia naik kemarah Dibiarkan saja dahulu Pada saat kalian sudah Sampai Ke energi positif Dimana kalian semangat Menerima Damai Dan mungkin bahkan Sampai pencerahan Kalian sudah berada Di zona ikhlas Zona ikhlas Ya Zona ikhlas Dimana kalian rasakan Semua energi positif Berada di tubuh kalian Apa saja yang bisa terjadi Pada tubuh kita Apabila Energi Yang kita pancarkan positif Kita tunggu jawabannya Di waktu belajar John Bolz Selanjutnya Saya Dr. John Bolz Pamit undur Assalamualaikum Wr Wb Brogato BROGATI JANGLE Sampai jumpa di video selanjutnya.